Ya sa'ili ammazhabi wa'akidati Ruziqal hudaman lil hidayati yas'alu Bismillahirrahmanirrahim Ayuhal-Ikhwa Waktu cukup pendek Hidup kita terbatas Kalau kita enggak punya segala prioritas Maka kita akan terlindas Habis waktu kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat Tiba-tiba kita sudah tua Tiba-tiba kita lemah Maka dari itu bagaimanapun keadaan kita Ada prioritas kita Dalam menuntut ilmu syari'i Dalam keseharian kita Supaya paling tidak ada hal-hal yang bertambah Dari pengetahuan kita terhadap ilmu syari'i Dan kita bisa mengamalkannya Barangkali Allah SWT akan lebih memudahkan Kita meraih keberkaan hidup dunia dan akhirat Karena itu sudah dipastikan Dengan ilmu syari'i Kemudahan-kemudahan akan didapatkan Orang yang belajar ilmu syari'i Tidak akan berhenti Orang yang menegakkan ilmu syari'i Memudahkan rizki Oleh karenanya Jangan khawatir mengibadahi Allah SWT Dengan mempersungguh menuntut ilmu syari'i Semoga Allah SWT Menjadikan kita semua tergolong Orang-orang yang ikhlas Dalam menuntut ilmu Untuk mencari wajah Allah SWT Dan senantiasa Menjadi orang-orang yang mengamalkan Semua ilmu yang diketahui Dan juga senantiasa memastikan Bahwa menjadi orang-orang yang mengamalkan sunnah Memahaminya dengan pemahaman salafi ummah Dan senantiasa kita minta tolong kepada Allah SWT Agar Allah menjaga kita dari penyimpangan hati Dari kerusakan hati Berupa semua amalan-amalan hati Yang merusak amalan-amalan syari'i Semisal ria' Sum'ah Hasad Dan yang lain-lain dari semua kerusakan-kerusakan tersebut Memerangi ini jauh lebih berat bagi kita Daripada kita memerangi orang kafir sekalipun Maupun ahli bida'ah Tetapi memerangi sesuatu yang ada di dalam hati kita Berupa kita harus memastikan Bahwa hati kita itu tidak memberikan ruang dan tempat untuk kesombongan Maka dari itu ya akhwan Kasih hati untuk diri anak dan antur semua Dalam masalah ini Pastikan Ketika kita sudah beramal dengan amalan soleh Bahwa kita tidak ta'jub Tidak heran dan kagum dengan amalan tersebut Tapi mintalah kepada Allah Agar Allah menutup kehidupan kita dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya